Oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan pentingnya lampu reptil untuk reptil kita teman-teman pada saat musim hujan seperti ini ya Jadi pada saat musim hujan reptil kita akan jarang dijemur Salah satu cara untuk menyelamatkan reptil kita adalah dengan menjemur di bawah lampu reptil teman-teman Nah jadi simak videonya sampai selesai Jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Oke halo semuanya teman-teman kembali lagi channel fake iguana Oke teman-teman jadi pada video kali ini ya Ini lagi hujan teman-teman Wah gak ada panas sama sekali ya Ini padahal semuanya barusan saya mandikan ya Saya bersihkan kandangnya Rencana kan habis dimandikan dibersihkan kandang Dijemur Tapi Hujan dan gak ada panas teman-teman Nah Jadi sebentar lagi Aduh kilat Jadi sebentar lagi Mereka akan masuk ke dalam lagi untuk di lampu Nah yang sekarang saya lampu ini masih ares ya Jadi biar kering dulu Kenapa harus benar-benar kering teman-teman Soalnya biar gak jamuran teman-teman ya Kalau musim hujan gini Kalau langsung kita masukkan ke dalam ruangan Dalam kondisi basah itu berbahaya teman-teman Soalnya kondisi basah nanti lembab teman-teman ya Badannya lembab Kandangnya lembab Itu bisa menyebabkan jamuran teman-teman Oke kita lihat Disini sudah ada iguana baby ya Bede Sebelum kata Itu roket masih saya Rendam Biar dia berenang-berenang dulu ya Terus seperti biasa Guh buntung dan juga Reksi teman-teman Langsung saja kita lihat ya Sambil kita lihat cuaca di luar bagaimana Oke teman-teman ya Cuaca mendung ya Dan gerimis rintik-rintik teman-teman Gerimis rintik-rintik ya Gak ada panas sama sekali Ini kandang atas dan kandang bawah Harusnya saya kasih makan juga ya Jadi mereka makan pas hujan-hujan ini Saya kasih makan itu udah hujan sebenarnya Teman-teman tapi Kalau gak segera dikasih makan Kasian mereka lapar ya Tapi gak apa-apa Soalnya meskipun kena hujan Makanannya Itu kan lubang Apa Lubang-lubang seperti itu Nanti airnya akan langsung turun Teman-teman ya Jadi lagi asik makan itu tadi Campuran kangkung dan juga Daun papaya teman-teman ya Nah disini sudah saya kasih makan juga teman-teman Untuk Ini baby iguana Lagi makan semua ya Lagi makan Banyak itu teman-teman Saya kasih banyak Soalnya mereka banyak ya Nafsu makannya juga bagus Kita tutup lagi Disini ada bearded dragon Tadi juga sudah makan tinggal Dikit itu Mungkin seperempat yang dimakan ya Nanti lagi gantian lah Di lampu Ini tadi juga mandi teman-teman Ini tadi juga mandi Terus kan ahwah Seperti ini ya Dingin seperti ini ya Ini sulukata Sulukata juga Tinggal dikit ini teman-teman Tadi banyak yang saya kasih Ini juga tadi sudah makan juga Cuma gak langsung dihabiskan Yang mungkin buat nanti Tapi ibadahnya sudah gemuk-gemuk teman-teman Mungkin sudah kenyang Tapi bisa buat nanti ini Ini reaksi Dia senangannya pasti di Sebelah sini teman-teman Ataupun Di nangkring di kayu itu ya Reaksi Nah ini harus Ini Kalau ini gak mandi ini Cuma Kita bersihkan Alas kandangnya aja Jadi yang mandi ini Ya Yang saya gosokin Itu baby iguana Ini harus benar-benar cepat Kita lampu BD Sulukata Ya Kalau roket kan masih Di dalam itu Dia berenang mas Jan Oke Kita langsung ke dalam ya Kita lihat Ares Yang lagi saya jemur sambil makan Eh Lagi jemur Lagi saya lampu Dia sambil makan teman-teman Oke Jadi ini ya Eh ini kenapa ini Oke ini Oke ini Gipenya 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 Jadi ini ya Lagi saya lampu Itu pun masih agak basah Teman-teman Saya lampu Jadi biar kering dulu Teman-teman ya Makanan juga Tinggal dikit Gak masalah Nanti ditambah lagi Kalau habis ya Ayo lanjut makan Roket Eh roket Ares Jadi musim hujan ini Jarang panas teman-teman ya Wajib Pakai lampu Disini saya pakai Philips Oh jatuh ini bro Nah Dudukan lampunya ini Saya pakai Tripod Ya Saya pakai tripod Teman-teman Oke Kita sambil masukkan Yang lain ya Kesini Biar Di lampu Ya Jadi Ini sekarang Sudah masuk BB iguana Dan PD Ini sekarang Jatuhnya BB iguana Teman-teman Yang saya lampu Jadi Biar mereka kering Dan nafsu makan Mereka bagus ya Jadi bisa menghabiskan Makanan Kangkung itu Teman-teman Itu saya Cincang kecil-kecil Supaya benar-benar Masuk ke Mulut mereka Nah Ini setelah di lampu Banyak yang mulai Bergerak teman-teman Mungkin tadi Gelap ya Pasti gak di lampu Tadi mungkin gelap Nah itu ada yang makan Biar yang kelihatan ya Badannya masih basah ini Teman-teman Kelihatan ini Soalnya masih Glowing Glowing Gimana gitu ya Badannya ya Jadi Lampu ini Wajib Kita punya Teman-teman Untuk para penghobi Reptil Khususnya Entah itu Iguana Sulkata Ataupun Birdy Dragon Ataupun Reptil-reptil yang lain Yang membutuhkan Lampu teman-teman Atau yang biasa kita Jemur ya Nah Dibutuhkan pada saat Kondisi seperti ini Hujan gitu Maksudnya musim hujan Gitu teman-teman ya Kalau Saat musim hujan Gak ada panas Kasian Para reptil kita Nanti Napsumakannya menurun Metabolismenya menurun Macem-macem lah Nanti Sakitnya Apalagi yang terparah itu adalah Sakit jamur teman-teman Pada kulit ya Itu yang Sering terjadi Biasanya Tapi kalau Sudah di lampu Seperti ini Mereka kering Mereka hangat Gak lembab Kandangnya ya Itu insya Allah Aman teman-teman Oke jadi Beli Lampu reptil Ya Untuk jaga-jaga Pada saat musim hujan Dan Jangan hanya beli satu Teman-teman Jangan hanya beli satu Beli dua atau tiga lah Sisanya buat cadangan Ataupun Langsung dipakai semua Ya Jadi biar gak gantian Seperti saya Tapi ya lumayan juga Listriknya ya Mending Satu-satu Gini aja teman-teman Lainnya buat cadangan ya Oke Oke jadi ini Hujannya pasti lama Teman-teman Soalnya Mentunya juga Rata itu ya Jadi wajib Di lampu Saya setiap hari Lampu teman-teman Jarang sekarang Saya untuk jemur Soalnya Palasnya cuma Bentar-bentar Gitu aja teman-teman Ini kalau untuk yang Indukan ini Sudah kuat Sudah terbiasa ya Memang Untuk indukan Harus outdoor teman-teman Ya Kalau indoor Gak cukup teman-teman Ruangannya Jadi Harus outdoor Dan Mereka juga Sudah kuat lah Sudah terbiasa ya Tapi gak langsung Saya taruh gitu Teman-teman Dulu Saya taruh dalam Terus kalau panas Saya keluarkan Gitu teman-teman Tapi sekarang sudah Full outdoor Panas hujan Yang penting ada Terpal ini teman-teman ya Yang penting ada Terpal Aman lah Nah Untuk Indukan ini Ini apakah Juga bisa terkena jamur Bisa teman-teman Nah bisa Kenapa bisa Padahal di outdoor Ya soalnya Mereka Tidak terkena panas Teman-teman Ya Tidak terkena panas Ya meskipun Airnya Lingkungannya Gak lembab ya Tapi Dia basah terus ya Meskipun Cirkulasi udara Bagus Gitu kan Tapi dia basah terus Tapi Biasanya Matahari ada dikit Gitu teman-teman Jadi Mereka bisa Berjemur sebentar Gitu ya Oke Insya Allah aman semua Selama ini teman-teman Sudah berapa tahun Di kandang outdoor Seperti ini Oke teman-teman Jadi mungkin cukup Scan dulu ya Vlog saya kali ini Ini sudah bersih semua Kandangnya Tinggal gecko Yang saya bersihkan Nanti juga waktunya Makan jangkrik Teman-teman Dan sisanya Akan saya kasihkan Ke berdiri dragon Untuk sisa jangkriknya Jadi asupan proteinnya Juga tetap Harus dipenuhi ya Bede ini Gak harus sayur Melulu Jadi Serangganya jangkrik ini Juga harus dikasih Kadang-kadang Juga saya kasih Makanan Kecak dubia Teman-teman Yang indukan jantan Soalnya terlalu banyak Saya indukan jantan Jadi saya kasihkan Ke berdiri dragon Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment subscribe Agar channel saya Bisa terus berkembang Agar saya Bisa terus berbagi informasi Tentang dunia reptil Khusususnya Iguana Leopard Gecko Kura-kura Sulkata Dan Birded Dragon Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Beli lampu reptil Teman-teman ya Kalau sudah musim hujan seperti ini Kalau tidak beli lampu Kita yang akan susah sendiri Teman-teman Kepikiran nantinya Oke terima kasih Bye